Menguatnya ISIS di Syria dan Irak dinilai sebagai salah satu faktor pendorong menurunnya indeks kebebasan di Timur Tengah. Dalam laporan tahunan, Freedom House, lembaga advokasi kebebasan internasional yang berbasis di Washington DC. Menurut Freedom House, pola kepemimpinan yang tidak inklusif mendorong kelompok ekstremis Sunni melakukan tindakan brutal. Laporan Freedom House juga mencatat pemerintahan alasan di Syria terus memperlakukan pihak oposisi yang menuntut perubahan demokratis, selayaknya teroris. Hal serupa juga dilakukan oleh China di mana pemerintahan Xi Jinping menggunakan alasan ancaman teror untuk membungkam oposisi. Sementara Indonesia dicatat mengalami penurunan, dari standar peringkat Freedom House 1 hingga 7, 1 terbaik 7 terburuk, Indonesia yang semula memperoleh nilai 3, kini turun menjadi 4. Penurunan penilaian Freedom House terhadap Indonesia antara lain disebabkan disahkannya Undang-Undang Ormas tahun 2013 yang dianggap membatasi kebebasan masyarakat Mahdani dan juga Indonesia dianggap kurang melindungi kelompok minoritas. Kritik serupa dilontarkan Freedom House terhadap Amerika Serikat, khususnya sejak kerusuhan rasial yang dipicu penembakan remaja kulit hitam oleh polisi kulit putih di Ferguson, Missouri. Kedekatan Amerika Serikat terhadap negara yang dipandang otoriter seperti Arab Saudi juga dianggap sebagai hal yang mengkhawatirkan. Laporan tahunan Freedom House mencatat kebebasan politik dan hak sipil di 195 negara. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.